Bupati Jember Jawa Timur menandatangani kerjasama penyediaan pupuk urea non-subsidi untuk petani. Ada 1.400 ton pupuk yang nantinya dibagikan kepada ribuan petani di Jember. Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur melibatkan PT Pupuk Kaltim dan Bank Negara Indonesia atau BNI untuk kerjasama penyediaan pupuk urea non-subsidi. Kesepakatan kerjasama ditandatangani di Aula Pendopo Wahyawi Wawagraha pada Selasa Suri. Dana untuk bantuan pupuk urea non-subsidi pada tahap pertama sebesar 7 miliar. Dana tersebut berasal dari DID dan APBD Kabupaten Jember. Angkaran tersebut untuk membeli 1.400 ton pupuk urea non-subsidi. Bantuan pupuk didistribusikan mulai 23 September kepada 27.000 petani yang ada di Jember. Pemerintah Kabupaten Jember juga akan memberikan kartu saprodi bagi petani. Kartu saprodi sebagai sarana pengambilan penyaluran bantuan pupuk urea non-subsidi di sejumlah kiosk yang telah ditentukan di tiap kejamatan. Setiap petani akan mendapatkan 50 kg pupuk urea non-subsidi secara gratis. Salah satu programnya adalah memberikan bantuan pupuk urea non-subsidi kepada 27.000 lebih petani. Masing-masing petani mendapatkan 50 kg. Dan untuk tahap yang pertama ini dengan anggaran 7 miliar lebih, memang difokuskan untuk pupuk urea karena saat ini stok urea di Kabupaten Jember sudah kosong. Dengan harapan bantuan pupuk urea ini dapat meringankan para petani di bulan September ini. Sejumlah petani mengapresiasi program bantuan pupuk urea non-subsidi, karena selama ini produktivitas mereka menurun akibat kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Alhamdulillah sangat-sangat membantu sekali bagi petani. Untuk kesulitan seperti apa ini kan? Banyak petani yang tua atau bagaimana? Untuk kesulitan ini kalau sudah nanti berlaku kartu petani, itu harus memang ada penampingan paling tidak dua atau tiga kali pemakaian. Dengan begitu nanti dengan sendirinya petani sudah panggil. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Tibur